Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kasep gilis Gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan channel youtube Opa Ketan Bersama Ibu Ali di pelajaran matematika Di video kali ini kita akan membahas Materi tentang sifat-sifat perpangkatan Tapi sebelum membahas sifat-sifat perpangkatan Kita akan mengulang kembali Mengingat kembali tentang Mana itu bilangan poko dan mana itu pangkat atau eksponin Sebelum membahas sifat-sifat perpangkatan kita Mengingat kembali bentuk perpangkatan Yaitu A pangkat N Dimana A disebut poko atau basis Sedangkan N disebut pangkat atau eksponin Perpangkatan disebut juga apa? Perkalian berulang Yaitu A x A x A x A Dimana N adalah faktor Setelah kalian paham itu bilangan perpangkatan Atau disebut juga perkalian berulang Nah sekarang kita bahas dengan perkalian perpangkatan Dimana perkalian perpangkatan itu terdiri dari A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N Sifat yang kedua adalah Sifat perpangkatan bilangan berpangkat Dimana A pangkat M pangkat N menjadi A pangkat M kali N Dan sifat perkalian pangkat yang ketiga A x B pangkat M menjadi A pangkat M kali B pangkat M Untuk pemahaman kalian Supaya paham bagaimana cara menyederhanakan perkalian perpangkatan Maka kita akan membahas contoh-contoh soal seperti berikut Tentukan hasil A 4 pangkat 3 x 4 pangkat 2 4 pangkat 3 x 4 pangkat 2 menjadi 4 pangkat 3 tambah 2 Sama dengan 4 pangkat 5 Karena perkalian pangkat pangkatnya dijumlahkan Kalau ditanyakan menyederhanakan pangkat 4 pangkat 5 sudah selesai Karena disana ditanyakan apa hasil Tentukan hasilnya Maka 4 pangkat 5 Sama dengan 4 x 4 x 4 x 4 x 4 4 x 4 16 x 16 x 4 64 x 64 x 4 256 x 4 1024 Maka itu hasilnya Yang B itu adalah perpangkatan Bilangan berpangkat Bilangan berpangkat 2 x 3 x 2 menjadi 2 x 3 x 2 Sama dengan 2 x 6 Sama dengan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Artinya 2 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 x 8 x 8 x 2 x 16 x 2 x 32 x 32 x 2 x 64 Seperti yang tadi Seperti yang tadi kalau menyederhanakan 7 x 6 x 2 x 6 x 6 x 6 x 2 x 6 x 6 x 6 yaitu 2 x 2, 4 3 x 3, 9 Sama dengan 36 Nah itu penyelesaian untuk yang koin C yang kedua Sekarang kita akan membahas koin D Dimana bentuk soalnya 9 x 0,2 Kurung tutup pangkat 2 x 0,2 Pangkat 1 Jadi yang tidak ada nilai Biar kalian tidak lupa Yang tidak ada nilai itu nilainya 1 Bentuk perpangkatan sederhana dari 9 itu berapa? Artinya berapa kali berapa yang hasilnya 9? Nah disini yang hasilnya 9 itu 3 x 2 x 0,2 Pangkat 2 ditambah 1 Maka menjadi 3 pangkat 2 x 0,2 Pangkat 3 Nah kalau ditanyakan bentuk sederhana dari perpangkatan 9 x 0,2 Pangkat 2 x 0,2 Adalah 3 pangkat 2 x 0,2 Pangkat 3 Itu kalau ditanyakan sederhana pangkat Karena ditanyakannya hasil Maka 3 pangkat 2 Kalian rubah ke perkalian berulang 0,2 Rubah juga ke perkalian berulang Nah disana 3 pangkat 2 menjadi 3 x 3 Dikali 0,2 pangkat 3 Menjadi 0,2 Dikali 0,2 Dikali 0,2 Nah setelah itu 3 x 3 Hasilnya berapa? 9 0,2 Dikali 0,2 Dikali 0,2 Hasilnya 0,008 Nah setelah itu Baru dikalikan Untuk menentukan hasilnya 9 x 0,008 Sama dengan 0,072 Sekarang kita akan membahas Poin E Dimana berbentuk pecahan Kalau yang tadi Poin D itu berbentuk ada desimal Tapi kalau perkalian pekat sama Semuanya ditambah Tapi disini Yang poin E itu 1 x 2 pangkat 3 Dikali negatif 1 x 2 pangkat 2 pangkat 3 Berarti ada yang belum selesai Yaitu Yang ada dalam kurung Yaitu sifat Perpangkatan bilangan berpangkat Yang berbentuk negatif 1 x 2 pangkat 2 pangkat 3 Setelah itu Kalian Setelah menyederhanakan Yang ada dalam kurung Kalian Yang pertama 1 x 2 pangkat 3 itu Tetap Tidak berubah Tapi selesaikan dulu Yang negatif 1 x 2 pangkat 2 Kali 3 Maka pangkatnya dikalikan Kalau bentuknya Seperti yang Di poin E Lihat perhatikan yang benar Nah setelah itu 1 x 2 pangkat 3 Dikali negatif 1 x 2 pangkat 6 Disana yang negatif 1 x 2 pangkat 6 Karena pangkatnya Hilangan genap Maka hasilnya akan Positif Nah setelah itu Setelah bentuknya Menjadi 1 x 2 pangkat 3 Dikali negatif 1 x 6 pangkat 6 Rubah Kesifat Perkalian Pangkat Menjadi 1 x 2 pangkat 3 Tambah 6 Sama dengan 1 x 2 pangkat 9 Itu bentuk Sederhana Dari pecahan Poin E Nah setelah itu Karena ditanyakan Hasil Maka menjadi 1 x 2 pangkat 9 Itu berapa 1 x 5 12 Karena 1 x 2 Ada 9 Kali Sekarang kita akan Membahas Poin E Dimana ada Angka Dan variable Nah kembali lagi Mengertai ke bentuk Aljabar Waktu kalian kelas 8 Disini kalian Dalam bentuk soal 7A pangkat 2 Dikali B pangkat 3 Dikali 3A pangkat 3 Dikali B pangkat 4 Kalian harus mencari dulu Pangka angka yang Atau huruf-huruf yang sejenis Mana yang bentuknya sejenis Nah disana 7A pangkat 2 Sejenisnya dengan 3A pangkat 3 Sedangkan B pangkat 3 Sejenisnya dengan B pangkat 4 Nah setelah itu Baru kalian Masukkan ke operasi Hitung 7A pangkat 2 Dikali 3A pangkat 3 Dikali B pangkat 3 Dikali B pangkat 4 Nah setelah itu Karena disana ada Angka Harus diselesaikan 7 Kali 3 Berapa 21 Maka disana Perkalian pangkatnya Yang mana Yang ada variable Yaitu A pangkat 2 Ditambah 3 Dikali B pangkat 3 Ditambah 4 21 A pangkat 5 B pangkat 7 Nah itu hasil akhir dari 7A pangkat 2 Dikali B pangkat 3 Dikali 3A pangkat 3 Dikali B pangkat 4 Supaya kalian lebih Paham lagi Tentang soal Perkalian Perpangkatan Silahkan kalian Kerjakan Latihan Soal Berikut Dikali B pangkat 5 Terima kasih telah menonton! Sekian materi hari ini Semoga kalian bisa memahami Apa yang ibu sampaikan Tentang perkalian Pertangkatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh